Chapter 9 Deret orang saling menempel dan berpegangan pada tali merah saat mereka berjalan melewati kabut. Zuofan pergi lebih dulu dengan Stuart Sun tepat di belakangnya. Memegangnya dengan pegangan kuat untuk mencegah bocah itu melarikan diri. Karena kabut tebal, orang bahkan tidak bisa melihat sosok yang ada di depan dan mengandalkan tangan mereka untuk merasakan tetangga mereka. Di jantung hutan berkabut, di mana tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri, Zuofan berhenti. Ada apa? Stuart Sun merasa khawatir, mengencangkan cengkeramannya pada pakaian Zuofan. Dengan tertawa terbahak-bahak, Zuofan berkata, Stuart Sun, kita akan mengupas di sini. Lebih baik jika kamu melakukan perjalanan sungai Underworld tanpa aku. Petik 2 Dengan ketakutan yang akut, Stuart Sun menemukan dia jatuh dalam perangkap Zuofan. Dia menarik Zuofan mendekat dan menamparnya. Bajunya diubah menjadi pita, tapi bukannya Zuofan. Mereka memegang balok kayu. Kapan dia kabur? Dia telah memegang erat Zuofan untuk mencegahnya melarikan diri. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Mundur, cepat, Stuart Sun bergegas dari tempat mereka datang. Begitu dia berteriak, orang-orang itu menggunakan tali untuk menelusuri kembali jalan mereka. Tapi kemudian, sebuah teriakan datang dari kabut, tali itu telah-telah dipotong. Seolah-olah petir menyambar mereka dan mereka semua menjadi pucat. Bagaimana mereka bisa keluar dari kabut tebal ini tanpa tali? Stuart Sun menghentak sambil menggertakkan giginya, ledakan. Bocah itu menangkap kita. Bawa pangsialan itu. Stuart Sun, dia sudah pergi. Bajingan, petik dua. Stuart Sun meninju tanah dan membuat lubang selebar satu meter dengan marah. Dia sendiri adalah seorang penipu. Namun dia jatuh di tangan anak nakal yang bau. Sialan, Pang. Aku sudah memainkan game ini lebih lama dari kamu. Jangan berpikir Misty Forest yang lemah bisa menjebakku. Stuart Sun meraung ke arah langit. Begitu aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu. Hahaha, kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Dengan tawa gila Zoufan sebagai sinyal, kabut memerah. Mengapa kabut berubah menjadi merah? Mereka terkejut dengan perubahan mendadak itu. Mereka adalah bandit yang membunuh orang untuk mencari nafkah. Namun keadaan aneh ini membuat mereka gelisah. Stuart Sun, kamu lebih bijaksana daripada kebanyakan. Bisakah kamu memberitahu kami apa ini? Meskipun bandit itu berteriak, hanya keheningan yang bergema kembali. Dia merasa di sekitarnya namun tidak menyentuh siapapun, seolah-olah semua orang di sekitarnya menghilang dan meninggalkannya sendirian. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang yang tergantung pada tali mulai menghilang satu per satu. Stuart Sun hampir tidak percaya apa yang terjadi. Bisakah ini sebuah barisan? Satu setua Stuart Sun telah melihat banyak hal dan mengalami lebih banyak lagi. Namun semakin dia tahu, semakin dia menyadari betapa mengerikannya susunan dan ketakutan mencengkeram hatinya. Suatu susunan bekerja menggunakan energi surga dan bumi. Selama seorang pria mengendalikannya, itu bisa menghapus selusin kekuatan yang setara dengannya. Bahkan jika puluhan ahli berkumpul, mereka masih tidak dapat mengukur kekuatannya. Dari semua kemungkinan yang dia pikirkan, tidak sekalipun dia mempertimbangkan untuk terjebak dalam barisan. Zuofan, siapa sebenarnya kamu? Stuart Sun gemetar ketakutan. Dia akhirnya melihat bahwa Zuofan bukan sembarang orang biasa, bagaimana mungkin orang biasa tahu bagaimana caranya, menggunakan atau mengatur arai? Jika Zuofan mengeluarkan barisan ketika mereka bertemu, dia tidak akan berani mengejarnya. Berdiri di tengah barisan, Luo Yun Chang bebas dari situasi tersebut. Matanya melayang ke Zuofan, penuh dengan intrik. Menyipitkan mata, Zuofan menyimpan ekspresi dingin dan tidak berperasaan saat dia berkata, bunuh mereka. Dia mengikutinya perintah dengan mengikuti isyarat tangannya. Kabut merah darah berubah lagi, kali ini hitam, dan menelan semua yang ada di dalamnya. Sekarang mereka bahkan tidak bisa melihat diri mereka sendiri. Hanya telinga mereka yang mendengar ratapan sedih ribuan hantu. Dengan ketakutan sebagai satu-satunya teman mereka, mereka kehilangan semua keinginan untuk melawan begitu hitam. Aliran energi mulai menggali di dalam diri mereka. Mereka merasa jiwa mereka dilahap namun tidak berdaya untuk melawan. Semua menyerah pada teror pada saat ini. Tersenyum, mata Zuofan bersinar dengan gembira. Dia meninggalkan Luo Yun Chang dan duduk bersila di tengah arai yang lain. The Nine Serenities Secret Records menyatakan bahwa pengguna Demon Transformation Art memiliki pintu belakang ke semua arai. Orang-orang dalam arai tersebut menjadi gila, dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyerap Yuan Ki mereka. Chapter 10 Abu menjadi abu, debu menjadi debu, sembilan hantu dunia bawah kembali padaku. Tangan Zuofan bergerak saat dia mencuri susunan dari bawah kendali Luo Yun Chang sementara juga membuat sosok Stuart Sun dan sisanya menghilang dari pikirannya. Luo Yun Chang merasa aneh dan mengulang tanda-tandanya tanpa hasil. Ah! Hutan berkabut ditenggelamkan dengan jeritan dan ratapan. Stuart Sun dan yang lainnya menjadi gelap gulita tetapi masih memiliki sedikit kesadaran yang tersisa saat bayangan hitam meninggalkan tubuh mereka. Setiap kali seseorang terbang, ia menimbulkan tangisan siksaan seolah-olah potongan-potongan dicabut dari tubuhnya. Ketika bayangan terakhir pergi, tangisan berhenti dan begitu pula kehidupan mereka. Tubuh mereka mengering seperti mumi dan berubah menjadi debu. Dalam kegelapan, bayangan kembali seperti lebah ke Zuofan dan memasuki tubuhnya. Dia menerima mereka dengan wajah tenang dan segera tubuhnya menjadi hitam seperti yang dilakukan Stuart Sun. Ketika bayangan terakhir terkubur, dia mulai melakukan isyarat tangan untuk berlatih seni transformasi iblis. Yuan Qi yang masih hitam di dalam dirinya mendidih saat mengalir melalui meridiannya dan menetap didantiannya. Dan kekuatannya tumbuh dengan itu. Dalam sekejap, dia memasuki lapisan ke-6 pendirian yayasan. Detik berikutnya, dia berada di urutan ke-7. Dan kemudian, dia berada di puncak lapisan ke-7. Dia terus seperti ini melalui lapisan ke-8, lalu ke-9, sampai puncak pendirian yayasan. Dia membuka matanya dan mengambil dalam-dalam. Napas saat dia mengepalkan tangannya, merasakan aliran kekuatan melalui dirinya. Kali ini tidak semudah itu. Para hantu hampir habis ketika dia menjelek-jelekkan Yuan Qi untuk dirinya sendiri. Tetapi dengan pengalamannya sebagai kultifator iblis veteran, dia mengerti bahwa menerobos dalam keadaan Yuan Qi yang kelelahan, memiliki nilai lebih dengan kemajuan masa depannya. Dia mengatupkan giginya dan mengoperasikan metode kultifasi. Dia menyedot hantu-hantu itu hingga kering dan menggunakan Yuan Qi yang tersisa untuk membuat satu dorongan terakhir. Bang! Zhuofan mendengar sesuatu meledak. Dia merasa seolah-olah sebuah bendungan pecah dan tubuhnya dialiri Yuan Qi yang kuat kemudian menetap di dantiannya untuk mengisi kembali cadangan yang dihabiskannya. Tindakan mengikis untuk jejak energi terakhir ini memperbesar meridiannya lebih dari dua kali lipat. Pengembunan Qi, mata Zhuofan terbuka dengan gembira. Bahkan ketika dia melakukan ini di kehidupan sebelumnya, meridiannya tidak selebar sekarang. Dan Yuan Qi dalam dantiannya memungkinkan dia untuk menghadapi seorang ahli di Qi Chondensation. Dia tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia melepaskan napas panjang dan membuat beberapa tanda tangan untuk melepaskan hantu. Mereka kembali ke abu-abu dan dia kembali normal. Ketika semua hantu hilang, Zhuofan berdiri dan satu gelombang dari tangannya mengusir kabut hitam. Membiarkan sinar matahari mendarat di hutan. Dia sekarang bisa mengendalikan susunannya sendiri. Tidak lagi membutuhkan bantuan Luo Yunchang. Dia menunjukkan senyum kecil saat dia melihat ke langit. Sekarang aku berada di Qi Chondensation. Aku bisa berlatih beberapa seni bela diri. Meskipun Stuart Sun telah berakhir dan rombongan banditnya, Zhuofan telah berhasil membebaskan saudara-saudara klan Luo. Bisa dikatakan Zhuofan paling diuntungkan dari ini. Tanpa melahap Stuart Sun, dia tidak akan pernah mencapai Qi Chondensation. Pada tahap inilah dia bisa berlatih seni bela diri. Kemudian, dia tidak hanya bisa membela diri, tetapi juga lebih mudah untuk melahap orang lain, menjadi lebih kuat sendiri. Zhuofan, suara yang jelas terdengar dari Luo Yunchang saat dia datang, memeluk saudaranya. Sementara itu, Kapten Penjaga mengikuti di belakang. Kemana kamu lari? Mengapa aku kehilangan kendali dari Arai? Eh, mungkin ada terlalu sedikit batu roh dan Arai runtuh. Aku baru saja melihat Stuart Sun mati. Ini layak untuk dirayakan. Tidak ada yang lolos, menghindari Zhuofan. Dia tidak akan mengungkapkan rahasianya. Karena di dunia ini, pembudidaya iblis kuat, luar biasa, dan berkultivasi dengan kecepatan yang mengejutkan. Dan miliknya seni transformasi iblis bahkan lebih mengerikan. Jika orang lain tahu, dia akan menjadi musuh publik. Inilah sebabnya dia meninggal terakhir kali. Jadi, untuk kehidupan keduanya, dia memastikan untuk menghindari kesalahan. Luo Yunchang mengangguk, mempercayainya. Setelah beberapa keraguan, Kapten Pang menguatkan tekadnya dan berlutut. Saudara Zhuofan, aku terlalu ceroboh sebelumnya, tidak menyadari rencana kamu dan masih mengutuk kamu. Jika kamu harus menghukum aku, aku akan menerima apapun yang mungkin kamu miliki untuk aku. Bahkan jika kamu meminta kepala aku, aku akan dengan senang hati menawarkannya. Petik 2 Zhuofan mengangguk ke dalam. Kapten Pang adalah punggawa yang setia. Jika Zhao Chen memiliki tingkat pengabdian ini, Zhuofan tidak akan jatuh begitu rendah. Menghela nafas, dia membantu Kapten Pang berdiri. Kapten Pang adalah kapten penjaga sementara aku hanya seorang pelayan belaka. Titik, bagaimana aku bisa menerima kesopanan seperti itu? Selain itu, kami harus berterima kasih kepada Nona Muda karena telah menyiapkan barisan untuk melenyapkan kelompok Stuart Sun. Luo Yun Chang memperhatikannya, bingung. Hanya mengangguk ketika dia menatap Luo Yun Chang. Meskipun Luo Yun Chang tidak tahu mengapa Zhao Chen menghindari mengakui bahwa dialah yang mengatur barisan, dia menyelamatkannya dan masih menunda pendapatnya. Kapten Pang menoleh ke Luo Yun Chang dengan kaget, Nona Muda tahu susunan. Luo Yun Chang tertawa, malu, terpaksa mengakuinya. Surga melindungi klan Luo, Nona Muda tahu susunan, kebangkitan kita sudah dekat. Kapten Pang melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, gembira dengan prospeknya. Zhao Fan menggosok hidungnya. Luo Yun Chang mencuri pandang ke Zhao Fan, jika klan Luo ingin bangkit, itu akan terjadi. Hanya terima kasih kepada orang ini. Terima kasih telah menonton!